Oke ya ini kita akan review mando-mando dari zaman nenek moyang dulu ini ada yang baru ada yang setengah baru dan ini ada yang yang ya sudah lama cuman belum sampai puluhan tahun kalau ini yang sudah sampai ratusan tahun ya ini ini sudah berapa turunan Pak ini wah ini sudah tujuh turunan ya jadi ratusan tahun ini mando asli zaman dulu ini untuk yang kecil ini apa raut Pak ya ini raut ini ukir-ukirannya ini ukir-ukirannya dari kayu apa-apa ini dari kayu mangris ya saya kira ini kayu ulin tapi ternyata kayu mangris ini ukir-ukirannya kira-ukirannya ini asli nenek moyang suku Dayak nah ini dari tanduk rusa gagangnya kalau yang lain-lain ini sudah dari kayu Pak ya bisa dibuka Pak ini nah ini udah berapa turunan Pak ini 7 wah ini sudah tujuh keturunan ya ini sudah tujuh keturunan ini dari tanduk rusa ini umurnya kalau ini sudah ratusan tahun kalau yang kalau yang ini yang baru yang baru ini yang cukup lama ini cukup tua dua cukup tua ini nah ini modelnya ini ada kelinting-kelintingannya ini mungkin di dari tembaga ini Pak ya ya kalau ini sudah baru ya Pak ya lama ini sudah lama ini juga kalau yang ini dari kayu mangris juga ini Pak meranti Oh meranti aja ini kayu meranti ininya tuh ini ukirannya ukirannya ya ukirannya modelnya kayak gini nah ini kayaknya ini kayu atau kuningan Pak ini oh berapa oh oh dalamnya kayu ini cuman oh ini kuningan cetakan ini cetakan ini ya oke kalau yang ini yang ini asli asli kayu semua eh bukan ini kayu ulas oh ini kayu ulas Pak ini kayu ulas ini kayu ulas tengahnya tengahnya uanggris juga Oh tengahnya mangris Oh iya 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 tengahnya mangris ini kayu ulas yang putih yang ini juga kayu ulas Pak ini semua ulas Pak ini gagangnya kegangan ini kayu ulas ini tuh kalau ini sudah modern ini dari pipa ini ini kayu ulas kayu mangris kayu ulas iya 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 i tengahnya ini kayu hitam ini batang jeruk ini batang jeruk mantap ini ukirannya juga kayu batang jeruk oke mantap ya ini dia mando asli ya dari kudaya ini yang asli ratusan tahun ini yang tujuh keturunan kita masukkan lagi ini yang asli rusak pak ini ya ini yang tanduk rusak sekarang sudah susah oh itu juga tanduk rusak yang di atas iya 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 oh itu juga tanduk rusak itu itu lama juga berarti pak sama ya itu berarti mungkin keturunan kedua yang itu ini dari dari pak yuko ini turunan ketujuh wah ya kita ambil dulu itu ini juga sama rusak ini ya ini juga lama juga ini mungkin masih tuaan yang ini tadi kalau ini oh rusak juga sama rusak ini 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 kayu ulas juga kayu ulas sama yang yang ini pak ya ya cuman ini karena sudah lama warnanya sudah berubah ya ini kiranya beda-beda oke oke mantap kayu ulas ini dengan ini nenek punya ini nenek punya kalau ini punya sendiri iya 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 ini kalau beli-beli di acara apa beli gitu ya ini yang memang turun-temurun ini ini yang turun dari bapaknya bapaknya turun dari bapaknya lagi bapaknya turun dari bapaknya lagi ini juga sampai tujuh turunan ini nenek bapakku ya iya iya itu berarti bapak dari bapak ke bapak lagi bapaknya dulu bapaknya lagi gitu ya turun-temurun pak ya iya ini sudah kalau sama anak saya nanti 8 8 turunan oh kalau sama anak bapak nanti udah 8 ya oh itu sudah 8 turunan ya ini itulah ini berarti ini nanti uh sudah barang tua dan langka ini oke saya rasa itu wah review kali ini cukup menegangkan ternyata mando asli ini yang dulu mungkin enggak tahu kalau ini pernah membunuh orang enggak tahu juga pak ya enggak tahu ya ini ada berapa orang yang sudah dibunuh ya mungkin untuk jaga-jaga diri aja kalau di hutan berburu ada serangan apa serangan apa ini yang selalu menemani jadi enggak tahu dulunya ini untuk berperang juga berperang kalau yang ini belum berperang ya pak ini 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 belum belum pernah berperang kalau yang ini yang dua ini pak ya yang ini jelas ini enggak tahu makan korban berapa ini mungkin enggak tahu karena nenek-nenek dulu kakek-kakek kalau disini nyebutnya nenek ya kalau nenek itu kakek ini apa ini gigi beruang oh ini gigi beruang ini waduh gigi beruang enggak ada lagi pak saya minta kalau ada di gigi beruang ya nanti saya mau minta oleh-oleh gigi beruang ini ya gigi beruang ya yang lainnya yang lainnya